Sudah tidak menjadi bagian dari keluarga BDI Perjuangan. Sampai sekarang tidak ada pengembalian kartu anggota PDIP yang dilakukan oleh Gibran. Sebenarnya statusnya seperti apa, Pak? Status Gibran sekarang? Jadi berdasarkan konstitusi, Capres dan Calapres diusung partai politik atau gabungan partai politik. Dan BDI Perjuangan, B3 Periduan Nura sudah mengusung Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Berdasarkan undang-undang partai politik, seseorang tidak bisa diusung oleh partai politik yang berbeda. Karena ini bisa menyebabkan gugurnya pencalonan seseorang ketika punya KTA ganda. Ini diatur dalam pilkada. Sehingga di dalam pilpres pun, maka Capres dan Calapres tidak boleh memiliki KTA ganda. Nah, karena saya juga sudah menerima telpon dari Mas Erlangga saat itu, Ketua Munggulkar, bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digulkarkan. Maka, ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo, sudah tidak menjadi bagian dari keluarga BDI Perjuangan. Artinya dipecat, Pak? Ya, suratnya sudah dikirimkan. Ya, artinya etika politik harus dipenuhi. Artinya Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan, ya itu artinya pamit untuk dicalonkan dengan partai Gerindra dan partai Gulkar. Apa kesulitan dari PDIP dalam menucatnya itu, Pak? Oh, enggak ada kesulitan. Ya, kita melihat bahwa inilah politik itu berbicara tentang etika. Dan rakyat yang menyuarakan itu. Jadi, di atas partai itu ada rakyat. Pak, kalau dia masih memegang KTA itu artinya secara resmi dia masih PDIP, kan Pak? Oh, tidak. Karena kalau secara resmi PDIP Perjuangan, Mas Gibran tidak bisa dicalonkan oleh partai Gulkar. Itu ketentuan konstitusi kita. Kecuali mau dilakukan perubahan lagi. Kan kemarin sudah dilakukan perubahan untuk usia dan pengalaman. Nah, ini kecuali mau dirubah lagi. Publik membandingkan sikap PDIP terhadap Budiman dan Mas Gibran. Budiman dipecat tapi di Gibran tidak, Pak? Ya, Mas Gibran kan pamit. Budiman enggak pernah pamit saat itu.